Berikutnya, sebelum kita sampaikan kepada presentasi online Bapak Harlen, Executive Vice President Batubara PT. PLN Persero, kita akan mendengar presentasi yang ketiga dari Bapak Harlen, beliau Executive Vice President Batubara PT. PLN Persero, yang akan mempresentasikan berjudul tantangan dan kesiapan penyerapan batubara untuk pembangkit listrik, pembangkit listrik tenaga uap. Jadi kami persilakan Pak Harlen, nanti akan, saya rasa karena ini online, dan mungkin akan ada pertanyaan dari peserta, nanti kita akan lihat bagaimana, dan kami persilakan Pak Harlen untuk mempresentasikan makalanya. Kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Nilangga, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian dari peserta webinar hari ini. Saya perkenalkan, saya Harlen dari PLN, terima kasih Pak atas undangannya kepada kami, dan kami selaku pengguna batubara untuk mempresentasikan hal-hal yang berhubungan dengan pengguna batubara dan tantangan yang ada di PLN. Mungkin bisa di materinya, Pak. Materinya dari sini, dari sana Pak ya? Saya rasa harusnya dari Panitia ya? Ya, Panitia Pak. Ya, Panitia. Karena kan Bapak sudah menyampaikan itu ke Panitia harusnya. Ya Pak, jadi sebagai ini Pak, penggunaan, bahwa sebelumnya kita itu di RPTL itu di tahun 2020 ini, itu rencananya menggunakan batubara sekitar 109 juta ton, tapi sesuai dengan rencana kerja tahunan kami, Pak, namanya RKAP, Pak Ibu sekalian, itu kita revisi menjadi 104 juta ton, karena menyesuaikan dengan perkembangan dari demand yang ada di tahun 2020. Sambil menunggu materi yang disampaikan, Panitia. Kalau nggak ada. Harusnya. Mungkin flowing aja, Pak, ya, sebelum ditanya. Jadi kalau melihat dari ini, Pak, perkembangan yang sekarang yang ada ini, dampak COVID ini kita rasakan memang terjadi di TW2, itu yang sangat luar biasa. Kalau di TW1, itu kita masih mengalami pertumbuhan seperti rencana semula, Pak. Rancana semula, tapi di tahun 2000, di TW2, itu turunnya sangat signifikan. Itu nanti kalau kita lihat dari pertumbuhan yang ada, mungkin kita di sini ada materinya. Lanjut. Maaf, Pak, sudah lihat ya, Pak, ya, materinya di connected ID, ya, connected. Iya, Pak, di sebelah, saya ada depan. Saya juga udah lihat. Oke, Pak. Kalau melihat dari materi yang ada, itu, mungkin terus, Pak, sekuit terus. Lanjut. Bisa, next, Pak, next, 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 maaf. Oke. Kalau melihat dari data yang ada ini, Pak, posisi PLTU kita itu, itu kalau secara daya terpasang di Indonesia ini, itu lebih kurang sekitar 50% dari yang ada, atau sekitar 31,45 gigawatt atau 50,25%. Dan yang lainnya adalah PLTD, PLTGU, dan renewable energy. Jadi, totalnya sekarang daya terpasang kita adalah di angka 62,8 gigawatt. Lanjut. Kalau kita letakkan lebih detil, kalau melihat dari data mungkin tidak terbaca, Pak, ya? Kebaca, mungkin. Saya rasa bisa kebaca, ya. Oke. Di sini kelihatan bahwa... Enggak. Kebecah-pecah, Pak, ya? Mohon maaf. Resolusinya. Oke. Kalau lihat dari data pertembang yang ada di sini, Pak, memiliki batu bara itu, kita mengalami penurunan yang cukup signifikan di TW2 ini, dan agak membaik di TW3. Kalau kita mengacu kepada rencana kerja kita di tahun 2020, itu di angka 109 di RPTL ini, kemudian di tahun 2019 kemarin, realisasi kita adalah di angka 97,7 juta ton. Tapi kalau kita lihat dampak dari COVID itu terhadap pertumbuhan yang ada saat ini, kita lihat, Pak, di sini dari grafik yang ada ini. Yang atas adalah grafik sesuai normal sebelumnya, yaitu di angka 109 juta ton. Kemudian, kalau kita lihat ini, jadi perubahan signifikan dengan turun, Pak, ke grafik yang di bawahnya, yang berwarna agak coklat muda itu, itu turun dari 109 itu ke 95,6 juta ton, pemakaian di tahun 2020. Kemudian di 2001 baru 98, dan selanjutnya. Jadi, kalau menurut data ini, pemakaian betul barang kita di lewis kita 2 tahun, Pak. Jadi, dari data 97,72 menjadi 98, atau hampir sama itu, mestinya tercapainya itu di 2019, sekarang baru sama dengan 2021. Itu penurunan yang lumayan terasakan setelah dampak dari COVID ini. Kemudian, kalau kita lihat dari grafik yang garis warna hijau, itu pertumbuhan dari beban kita itu yang kalau dari GPLN yang atas, kemudian menurun drastis ke bawah, ke warna coklat tua. Kemudian yang IPP yang di bawah, yang coklat tua di bawah, menuju ke kuning. Ke kuning itu naik-naik terus. Nah, itulah pertumbuhan listrik yang ada di Indonesia. Memang semakin ke depan, dengan adanya proyek 35.000 MW, IPP semakin berkontribusi aktif di PLN. Dan PLN menurun, dan mau nggak mau, kami juga PLN menyesuaikan diri dengan melakukan beberapa penggantian dengan PLTU, PLTA, PLTA, atau Renewable Energy yang lain untuk meng-cover listrikan ke depannya. Lanjut. Apa dampak penyebabnya? Kalau dari kita lihat dari data ini, Pak, secara holding perusahaan kayak kita ini, kami ini, tahun 2019, itu kita masih menunjukkan tren yang positif, tapi di tahun di Juli ini kita sudah menyiapkan angka hampir 0,51. Ini gampungan dari TW1 dan TW2. Kalau cuma TW2, kita minusnya sangat signifikan. Kalau kita lihat dari data yang ada di tabel sebelah kanannya, itu kelihatan bahwa secara yang paling besar turunnya adalah di Jawa, Madura, Bali. Ini yang cukup turunnya drastis, yaitu yang halaman di nomor 17. Ini angkanya menjadi minusnya cukup tinggi, terutama yang terjadi di bulan April itu di minus 17 persen, dan sekarang agak membaik. Naiknya beban kita ini dirasakan setelah bulan Juni dan bulan Juli membaik kembali. Kemarin kami perkirakan beban itu akan cuma, Batu Mara kita butuh cuma 87 juta saja, tapi dengan perkembangan bulan Juni dan Juli, ternyata kami menghitung jadi 95,6. Tapi realisasi kemarin yang ada sampai dengan Agustus ini, nyata ada perkiraan yang baik, kami perkirakan angka 100 juta akan tercapai. Mudah-mudahan terus membaik beban yang ada ini, mudah-mudahan dampak dari PSBB ini tidak signifikan mengurangi pemakaian batu barah yang ada. Kemarin di bulan Juli, total pemakaian batu barah kita adalah di angka 59,351 untuk yang bulan Juli 2020. Kalau lihat lagi pertumbuhan yang ada, di rumah tangga kita cukup naik signifikan ke angka 10,08 persen, tapi kalau dilihat dari pertumbuhan bisnis, kita turunnya drastis, itu di angka sampai minus 7,4 persen, kemudian industri juga turunnya cukup banyak di 8,22 persen. Nah, ini rumah tangga kalau kita lihat dari tahun per tahun, kemudian bisnis, industri, kemudian sosial juga turun, tapi naik lagi kemarin di bulan Juni pemakaiannya listriknya, tapi di Juni turun lagi. Sama lintas juga begitu, grafiknya, Juni turun, ke Juli di bulan Juni naik, Juli turun lagi. Inilah perkembangan yang ada di listrik kita. Lanjut. Nah, ini mungkin semua kita tahu, ini harga listrik, apa, harga batu barah kita dari tahun ke tahun, data saat ini turunnya cukup signifikan. Lanjut. Nah, ini kalau lihat dari data yang ada ini, kelihatan Pak, di sini bulan April, bulan Mei, Juni, itu bulan Mei, Juni turun, Juli dan Agustus naiknya cukup baik Pak. Naik cukup baik, ini yang trend yang terhadap, apa, sekarang ini, dan ini kalau kita lihat di bawahnya perregional distribusi ini seperti apa, ada di tabel yang di bawah. Tapi kalau lihat dari regional yang lain, ini derabatnya yang paling besar dirasakan adalah di Pulau Bali dan di Jawa Madura. Sementara yang di Sumatera dan dari regional yang lain, itu centum hampir sama. Jadi tidak minus, tapi plusnya tidak signifikan. Plusnya hampir tidak tumbuh, tapi tidak minus. Lanjut. Apa yang tantangan yang kami hadapin sekarang dari PLN? Mungkin perlu dukungan bahwa Pak Ibu sekalian dari Masa Batu Parah dan dari semuanya, dari regulator. Ini adalah satu Pak, harga Batu Barah sangat fluktuatif Pak. Tadi yang dibilang Pak Dirjen tadi bahwa harga Batu Barah seolah-olah PLN merasakan manfaat sendirian, karena kalau harga di atas 70 dipatuh 70, kalau di bawah 70 kita menyesuaikan dengan harga pasar. Tapi dampak yang ada Pak, kami itu harganya Batu Barah dipatuh oleh Departemen Keuangan. jadi dia patuh dengan harga berapa, jadi bukan berarti di atas 70 kami akan mendapatkan nampak PLN, tapi 100 rupiah perubahan yang ada di harga Batu Barah itu menghidiki kami sekitar 850 miliar. Kalau 1 dolar sekitar 900 miliaran Pak, 1 dolar perubahannya. Jadi mungkin itu yang sangat dirasakan, sehingga memang pada saat tahun 2018 kemarin itu kami merasakan selisih beda uangnya memang mungkin bagi para-para pengusaha akan terasa, bagi PLN terasanya hampir 19 triliun Pak. Kalau harga Batu Barah itu sempat kemarin itu tetap bertahan di angka yang tinggi, memang subsidi pemerintah akan naik signifikan. Karena patuh harga Batu Barah kami waktu itu di angka 68 dolar, di atas 70. kemudian potensi Batu Barah dari Pulau Sumatera yang belum dapat kami optimalkan, sementara ini sangat membuat harga Batu Barah kami itu tidak bisa jadi rendah karena secara transportasi dan PLTU-PTU yang ada di bagian barat sangat memerlukan Batu Barah dari Sumatera sebetulnya. Tapi menandang alhamdulillah hari ini dengan banyak kompetisi harga itu bisa ter-cover dengan persaingan yang cukup ketat di para supplier Batu Barah hingga bisa mengurangi harga agih listrik. Kemudian spek Batu Barah yang bervariasi ini juga membutuhkan upaya-upaya yang sangat signifikan bagi PLN untuk bisa menyesuaikan dengan PLTU-nya. Sehingga di beberapa lokasi kami memerlukan nanti yang dibilang Pak call upgrading call-upgrading dan call-blending pertama kalau kita lihat di PLTU misalnya Nagang Raya itu PLTU-nya dengan desain 4.000 sampai 4.200 sementara batu lokal kita itu 3.400 jadi memang kita harus mengupgrade Batu Barah 34 itu menjadi 4.000 atau 4.200 sehingga kita tidak perlu mengirim batu barah yang jauh karena kendala yang ada di sana adalah bongkar batu barah juga susah karena situ ombaknya besar sehingga akan susah untuk transimen menurunkan batu barah dari kapal ke Tongkang kemudian beberapa PLTU kami juga sangat remote sehingga tidak banyak yang bisa membawa batu barah ke sana misalnya di Raya Sintang Sanggau di Holtekam kemudian emisi gas buang juga sekarang rendah Pak diturunkan secara nisonal bagus Alhamdulillah cuman kendala kami adalah akhirnya karena PLTU kita itu tidak didesain dengan menggunakan batu barah yang berkal yang seperti itu sehingga kita menjadi selektif dalam selektif dalam memilih batu barah spek sulfurnya jadi sulfurnya kita pilih metode sulfur-sulfur yang rendah sambil kami mempersiapkan di tahun depan karena mempersiapkan FGD alat untuk menangkap sulfur full gas desulfurization itu tidak gampang karena itu merupakan pekerjaan mekanik yang besar kemudian 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 ada optimasi pemanfaatan batu barah lanjut ini kami yang melakukan optimasi model transportasi batu barah adalah dengan cara memperbesar kemampuan dari dermaga-dermaga kami yang masih terbatas supaya daya angkutnya lebih besar kemudian kami juga mohon maaf mungkin kalau memang waktu bongkarnya agak lama, sekarang kami lagi berusaha untuk memperbaiki supaya kecepatan bongkarnya juga bertambah kemudian melakukan kesempatan dengan penampang lokal untuk masuk batu bara ke batu TPLN ini yang tadi saya bilangin yang ada di daerah misalnya contohnya Nagandaya dan beberapa tempat yang lain yang kita sangat memerlukan batu bara lokal itu untuk bisa mensuplai batu bara di LTV itu supaya dia sustain kemudian merencanakan pembangunan CPP, ini CPP ini kami merasakan bahwa kita batu bara itu variasinya speknya terlalu bervariasi banget sehingga tidak mudah mendapatkan batu bara dengan spek yang cocok dengan PLTU jadi memang gak mau, memang kita merupakan blendingan atau terminal dan kami juga di PLTU juga tidak tersedia alat blendingan jadi memang gak mau mungkin kami lagi berencana untuk mungkin kalau ada ada masukan-masukan ada inputan kepada kami yang bagus bagaimana caranya supaya semua variasi kita carikan supaya nanti batu bara nya bisa langsung dipakai oleh PLTU mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan sementara kalau ada pertanyaan kami persilahkan itu Pak ya terima kasih Pak Harmen atas presentasi yang disampaikan tadi sebelum saya masuk ke Q&A saya rasa saya belum melihat ada pertanyaan di Zoom ini mengenai mungkin Panitia bisa mendeliver pertanyaan-pertanyaan dari peserta oke nah Pak Harmen saya melihat tadi di dalam presentasi Pak Harmen adalah kebutuhan untuk industri dan industri dan apa tadi itu ya ini menurun drastis Pak ya iya Pak industri itu turun cukup di angka terakhir pernah mencapai minus 33 tapi di bulan kemarin di Juli minus 1379 ya industri dan bisnis ya sementara kan trigger daripada GDP kita sebenarnya dari dua sektor ya memang consumption iya consumption consumption rumah tangga tetapi kalau kita lihat dari perhitungan GDP kita harusnya kan ya harusnya kan lebih dan added value juga harusnya dari bisnis dan industri nah rumah tangga naik ya jelas Pak ya karena semuanya pada di rumah kan pada di rumah ya Pak karena itu teriak-teriak sekarang target-target kalau di rumah pasti konsumsi rumah tangga nah saya melihat kalau menurunnya bisnis dan industri ini saya nggak tahu apa sektor sosial juga sangat turun kira-kira proyeksi ini gini Pak PLN ini memang agak lucu ya Pak PLN ini kan sebenarnya penyediaan power untuk publik ya penyediaan listrik untuk power tapi dituntut juga harus untung ini karena perusahaan kan ya kan sementara yang diservisis adalah sebenarnya termasuk domain public utility kan jadi harus untung tapi juga harus bisa menservisis public kan gitu kan jadi ada dua goal setting yang kalau bisa kita bilang kontradiktif each other gitu Pak ya karena kalau untung kan harusnya mengejar profit aja kan gitu I don't care about the public mau effort apa enggak yang jelas nanti akan ada harga yang equilibrium dan kemudian saya bisa tarik profit dari situ sebesar mungkin tapi nggak begitu karena ada subsidi pemerintah yang yang mensubsidi daripada revenue-nya PLN agar bisa tetap sustain kan Pak saya mau bertanya dengan bisnis dan industri yang turun sekarang ini ke depannya bagaimana ya survival-nya PLN sebagai korporasi ya quote-unquote ya iya Pak kami terus-terrang sangat terganggu Pak dengan turunnya ini kita memang disini naiknya remat tangga signifikan tapi Pak kita tahu bahwa 450 kita gratisin Pak 900 diskon 50% jadi kenaikan itu tidak banyak juga dirasakan secara ini tapi kita berharap industri bisa naik ini memang bagaimana caranya sekarang ini memang tim dari pemasaran kami Pak lagi berupaya untuk bisa membuatkan sebuah hal-hal khusus Pak misalnya memberikan diskon khusus atau memberikan sesuatu yang sifatnya dari para industri ini menjadi lebih tertarik untuk bisa tetap menggunakan listriknya atau bisa jalan jadi kita lagi tetap meng-create itu Pak nah ujung-ujungnya semuanya ada di demand Pak kalau demandnya turun industri nya turun kita juga agak gak bisa banyak berbuat banyak juga di situ Pak ya dengan demand turun ini Pak of course dari sisi PNL profit and loss statement nya kan revenue nya akan turun juga tentunya diisitasi dengan pemerintah kan sebagai revenue untuk meng-compensate turunnya revenue nah pertanyaan saya adalah apakah PLN akan tetap dengan program energi bersih artinya energi baru dan terbarukan ke depan pada saat kita tahu bahwa harga pokok daripada penyedia energi EBT ya istilahnya energi baru dan terbarukan cukup mahal nih harga pokoknya nih artinya artinya per satu kilowatt KWH itu kan tetap energi primer dari batubara yang paling murah kan dari sisi apapun itu nah dengan terjadinya disruption seperti ini dari sisi dari sisi supply sorry dari sisi demand yang menyebabkan tekanan pada PNL daripada PLN apakah memang PLN masih tetap commit dalam di dalam transformasi fuel nya dia dari dari batubara yang katanya fosil fuel ini kepada EBT energi baru terbarukan apakah tetap akan commit seperti itu sesuai dengan RUEN dan RPTL ya dari kemudian energi oh iya pak kami sudah mencoba untuk menghitung Pak Anturo PTL ini yang terbaru ini bagaimana Pak Komodir yang sudah disampaikan kemerintah bahwa kita harus mencapai 23% di tahun 2025 Pak untuk renewable energy kita sudah hitung beberapa proyek-proyek yang berhubungan dengan PLTA PLTP Solar Cell atau Biomass Pak atau namanya Co-Firing itu kita sudah masukkan program-programnya tapi ternyata memang tidak signifikan juga naiknya karena ternyata untuk membangun sebuah renewable energy yang kita tahu Pak PLTP itu memerlukan waktu yang sangat panjang Pak karena perasaan direncanakan untuk 5 tahun nanti realisasinya bisa 7-8 tahun karena ternyata steam yang kita ambil itu ternyata berbeda kita rencanakan 60 MB ternyata dapat 5 MB gitu Pak jadi memang tidak gampang juga untuk memenuhi itu tapi komitmen PLN tetap mendukung itu Pak program-programnya 23% itu kita lagi minta juga dari pemerintah tapi pemerintah cukup konsisten Pak dalam hal memberikan dukungan terhadap penyebel ini beberapa PLTA kita sudah masukkan Pak untuk segera kita percepat proses-prosesnya agar beberapa PLTA bisa segera masuk tapi memang tidak mudah juga kalau membuat PLTA di sungai-sungai itu yang kajian studinya geologinya juga sangat signifikan memakan waktu dan memang rating juga tinggi Pak jadi memang kita masih sangat berharap itu tercapai tapi kita lihat nanti dari kembang ke depannya Pak yang 23% memang segera biaya akan naik karena itu kita minta dari pemerintah juga mungkin kan semua orang sekarang kan konsen di sana Pak jadi kami juga tidak merasa sendiri Pak kami tidak merasa sendiri masih ada solusi yang bagus untuk apakah nanti di titik tarif atau dari sisi kebiasaan siapa tapi kita akan komit dengan karena pemerintah sudah meniklir itu yang di Paris itu Pak oke nah sekarang saya mau tanya lagi Pak ini kebutuhan terkait dengan batubara Produksi batubara kita kan saat ini di-revise jadi 550 juta ton dengan harapan kan sekitar 100 juta Pak ya bisa diserap oleh dalam negeri nah sisanya hampir 350 jutaan di ekspor Pak untuk sebagai foreign exchange earning nah kita lihat bahwa ekspor batubara ini agak kritikal sekarang ini ya jadi kemarin rame nih kan Pak Luhun di acara ini bahwa presiden kita itu melubi presiden Cina untuk mendapatkan let's say quote unquote kuota 100 juta ton bisa masuk ke sana which is which is sama dengan sekitar 33 persen kurang lebih ya Pak ya tapi kita tahu juga Cina kan facing the very severe problem kan sekarang ini dengan dengan pre-con dunia yang gak bisa boosting nah India juga agak ngerem nih jadi pembelajannya jadi penguannya tuh ke domestik nah saya ngeliat tekanan batubara yang yang seratu yang 350 juta ton ekspor ini ini akan akan flowing back ke dalam negeri nih ya ya kan flowing back ke dalam negeri tetapi di satu sisi harga pokok penambangan kan sudah given nih artinya 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 nih kebalik lagi aktor persatu-satunya aktor domestik ini PLN nih ya Pak jadi dia akan flowing back lagi akan akan kemudian minta PLN sebagai main aktor daripada demand domestik ini mengambil batubara-batubara yang tadi udah terlanjut di produksi kalau gak mati semua Pak tambang tambang batubara ini Pak nah pertanyaannya ada gak kurang lebih udah terpi kalian untuk isi penyelamat penyelamatan quote-unquote walaupun memang PLN harusnya mikirin keselamatan sendiri aja ngapain mikirin keselamatan tetapi endless secara nasional harusnya kan ada integrasi antara hulu dan hilir kan hulunya hilirnya batubara kan PLN nih nah sekarang ada gak Pak flowing back balik lagi kita bisa aja optimis mengatakan bahwa gak apa-apa demand export masih tetap ada tapi ini ada realitas ini realitas ini kalau di analisis export kita ini dari batubara ini jelas quote-unquote ada red alert nih ada labu merah nih biar bagaimanapun juga kita gak usah bisa gak bisa tutup maka bahwa itu gak terjadi nah pada set flowing back lagi dan kemudian meminta aktor the main actor of domestic itu PLN dan kemudian PLN berusaha untuk menjadi penyerat daripada kelebihan batubara ini ada kepikir gak Pak bahwa sementara di satu sisi PLN sendiri demandnya yang menekan PNLnya juga profit and loss statementnya juga rendah nah ini gimana Pak mitigasinya mitigasi daripada flowing backnya ini ke depan ini nanti ya Pak saya agak seneng dengan senario-senario yang agak kritikal begitu daripada kita optimis ya ya Pak jadi kalau melihat dari perkembangan sekarang ini kan minusnya cukup signifikan Pak ya dan tentunya Pak Pak bilang memang renewable energy memang secara masyarakat ya belum affordable Pak ya ya memang masih dampaknya masih dirasakan tapi memang PLTU lah yang masih masih harga yang affordable bagi masyarakat nah cuman kan kita harus katanya harus ramah lingkungan dan mencapai kesana sekarang ini tahapan kami adalah dengan menggunakan teknologi-teknologi yang memang ramah lingkungan untuk batubara Pak ya ya itu yang kita gunakan sekarang kita menggunakan teknologi yang terbaru menggunakan semua hampir semua menggunakan ultra supercritical sehingga efisiensinya sangat signifikan sehingga gas buangnya juga akan turun drastis kemudian PLTU-PLTU yang lain kita menggunakan minimal dia menggunakan supercritical Pak ini tahap-tahapan kemudian tadi juga kita menggunakan tadi namanya cold drying harapannya supaya batubaranya juga lebih efisien dan juga lebih bagus tapi memang ujung-ujungnya memang secara demand ujung-ujungnya memang demand Pak memang demand jadi memang perlu aktif dari semua pihak karena itu dari kami juga gak mau juga diem Pak karena itu tim kami selalu bergerak untuk mempromosikan ini Pak kemana-mana tapi kalau memang industri ya ujung-ujungnya PLN itu sekarang ini Pak menyerap batubara agak lebih banyak itu memungkinkan karena tadi kalau Bapak lihat tadi tabel yang ada itu tren batubara PLN turun Pak sementara kami harus mengabsorb batubaranya yang punya IPP karena kita take or pay ya betul jadi kalau Bapak masih bisa ditaikkan lagi masih bisa Pak tapi ujung-ujungnya memang demandnya seperti apa dan apakah kita mengalahkan dari visi renewablenya ini mungkin perlu ini Pak membalans dengan kepentingan dari pemerintah dari bilator seperti apa baiknya karena kan ada kepentingan lain yang harus kita akumitir juga Pak tapi kalau PLN untuk menambah itu sangat bisa Pak secara mungkin dengan saya mengurangi minyak oke kami sekarang sudah membuat beberapa diesel kita sudah ganti Pak kita ganti dengan dengan renewable kemudian yang gas nah gas ini kan juga ada kontrak tech or pay Pak karena gas itu kalau sudah berlebih dia tidak bisa juga disimpan dia harus di flare jadi juga harus kita hormati juga kontrak yang ada tech or pay nya jadi moga mau memang kita gak bisa juga meningkatkan pemakaian bentuk barang sebanyak mungkin disitu ya ujung-ujungnya mari bersama-sama industri nya sama ini bisa naik lagi ya kita mengharapkan secara COVID ini setelah COVID ini ekonomi kita membaik ya kita mengharapkan sehingga nanti tekanan terhadap profit and loss nya bukunya PLN itu akan akan sehingga revenue nya akan lebih membaik sehingga dia bisa mentransfer artinya baiknya PLN ini kepada industri batu bara dengan bisa menyerap batu bara tapi saya melihat juga Pak kalau kalau menurut pandangan Bapak industri EBT industri baru dan terbarukan ini masih panjang gak Pak masih lama gak akan menjadi energi domain 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 energinya PLN ke depan ini mengingat bahwa mengingat bahwa kita punya batu bara cukup cukup besar kan Pak cadangan saja sudah 37 miliar itu ya kan itu artinya artinya sebenarnya harapan energi kita word on quote kita gak consider dulu lah tentang bersih atau tidak bersihnya sekarang ini sebenarnya ada di rumpung energi kita ada di batu bara kan Pak nah saya saya melihat apakah apakah PLN ini masih akan akan tetap stick kepada batu bara sebagai energi primer dalam waktu jangka panjang ini let's say kita bicara 25 tahun ke depan ini ya Pak kalau lihat renewable energy yang kita lihat dari perencanaan sekarang yang ada Pak itu memang tidak bisa dalam waktu pendek Pak tidak bisa dalam waktu dekat karena ternyata untuk membuat PLTA sekelas misalnya 200 mega saja Pak itu kita udah mendengar beberapa kampung Pak dan itu tidak mudah jadi misalnya ada PLTA di Kalimantan di Kahayan atau apa itu yang berbeda itu tidak bisa dibangun dalam waktu 4 tahun itu gak mungkin Pak jadi sekarang 2023 nih 4 tahun lagi 3 tahun lagi itu gak mungkin kemudian PLTP kita juga coba berapa kemarin bergali berapa gak mungkin jadi memang secara teknologinya sendiri memang belum ada teknologi yang memungkinkan kita men apa ya men speed up untuk progresnya pembangunan renewable itu gak Pak yang paling mungkin yang paling mungkin adalah cuma solar cell tapi yang pindahnya gak banyak akhirnya domainnya tetap energi primer itu disediakan oleh fossil fuels karena gini itu gak Pak kalau kita sangat tergantung dengan renewable energy pun base load kita kan juga harus di cover oleh energi Pak kalau kayak angin angin itu kan namanya angin kan Pak angin-anginan kan Pak jadi pada saat yang gak ada angin kan mau gak mau fosil akan masuk disitu jadi energi baru-terbarukan itu gak bisa jadi base load Pak ya gak bisa kan kayak matahari matahari kan efektifnya kan cuma 4-5 jam Pak betul jadi setelah itu kan kita harus simpan pakai baterai tapi kan kalau kita ingin menggunakan di siang hari berarti kan malam hari gak bisa dipakai juga jadi memang renewable energy ini mau gak mau memang haruslah kita memiliki sistem smart grid Pak untuk itu untuk mengatur kapan harus masuk renewable-nya kapan harus masuk fosilnya tapi kalau kita ingin nambahkan renewable-nya fosilnya tetap tersedia Pak untuk sebagai base load kita kalau ada apa-apa dengan angin ada apa-apa dengan matahari musim hujan misalnya Pak gak ada matahari masa kita padam listrik gitu Pak jadi mau gak mau kita harus menyediakan juga yang stand-by batu bara atau minyak atau gas hanya primary energy kita nanti kalau bisa jangan import tetap menggunakan yang namanya energi yang ada di lundung energi kita sendiri untuk mengurangi kekangan terhadap corona account deficit nah ini ada pertanyaan Pak ya selamat pagi mau bertanya apakah PLN akan menyesuaikan harga batu bara dengan tarif listrik yang disediakan dan dari pihak PLN apakah lebih prefer memakai sumber dari batu bara atau ini jawab nih dari EDT jelas ya Pak nah ini saya ingatkan tadi ada tekanan balik lagi akan ada flowing back daripada production yang tadinya export earning balik lagi ke logistik dan sebagai main actornya adalah PLN dan PLN kemudian akan abundance nih akan banyak penawaran batu bara nah apakah PLN kemudian akan mencoba untuk menyesuaikan harga ini dengan tarif listrik yang disediakan dan juga tetap menjaga keseimbangan dari sektor hulu listrik artinya tetap bisa hidup nih perusahaan tambangin atau akan begitu atau PLN bilang ya gak apa-apa you rekonfigurasi aja sendiri logistik batu baranya nanti ketemu equilibriumnya ya jelas saya cuma care dengan yang saya punya aja ya the TNL dan raca saya gitu loh apakah akan begitu atau tidak Pak nah ini menarik nih Pak karena ini ada kekuatan dari pelaku-pelaku bisnis batu bara juga disini iya Pak maaf sih Pak jadi memang momen ini berubah-ubah Pak pada saat memang harga tinggi kita minta harga turun agar dipatok supaya ada bottom price atau sama ceiling price misalnya itu satu hal yang cukup bagus tapi pada saat harga rendah seperti ini kayaknya gak mungkin kalau PLN menawarkan ada di bottom dong bottom price-nya berapa gitu Pak jadi mau gak mau memang kita harus bersama-sama menghadap kepada regulator Pak karena ujung-ujungnya kita kan PLN itu kan dipatok asumsi energi premiumnya di harga berapa nah itu penting Pak jadi berapapun harga batu barang bagi PLN itu tidak menambulkan hal yang ini Pak karena harga turun pun subsidi turun Pak harga naik subsidi naik karena kan ada secara menang-menang bahwa ada perubahan secara otomatis tapi sekarang ini ternyata kan tidak otomatis juga Pak karena dilarang sejak 2017 ya 2016 kita kan tidak boleh naik lagi jadi otomatis itu tidak berjalan jadi harga batu barang itu sebenarnya nanti akan terkait dengan subsidi pemerintah terhadap PLN dan dia akan mengikuti kurva daripada harga juga jadi bukan bukan batu BLN akan mendapatkan gain lebih tinggi karena tetap pemerintah lihat kan bagaimana posisi antara harga beli PLN terhadap bahan bakarnya terhadap subsidi pemerintah dari dari sisi output dari PLN tetap begitu Pak ya jadi iya Pak jadi harga batu barat itu dipatok Pak RKV kita per tahun dipatok dengan harga misalnya 65 gitu Pak ya harga turun ke 60 ya bukan harga patokan yang dari Minerba Pak ya iya awalnya pada saat itu kita pakai angka dari Minerba kita sampaikan kepada kementerian dari keuangan dan BUMN kemudian dijadikan itu jadi patokan kinerja Pak bahwa nilai harga listrik listrik ini menggunakan asumsi harga HBA misalnya 65 misalnya tapi pada saat harga batu HBA itu turun menjadi 60 itu pemerintah akan mengurangi subsidinya Pak menghitung KWH tadi dengan mengasukkan faktor nilai batu barat tadi Pak jadi subsidinya otomatis turun ya jadi tetap mengikuti anunya dari pada hal jadi gak bisa ada ada windfall karena dia ya pertanyaannya Pak satu lagi ini satu lagi paling penting IPP Bapak bayar pakai dolar atau pakai rupiah? IPP itu kan pakai sen per KWH pakai dolar atau pakai rupiah Bapak bayar? pakai rupiah Pak cuma kita akan konversikan ya berarti tidak menekan karena kondifisit bagaimana itu cuma sekitar hitung-hitungannya dolar tapi bayarnya rupiah bayar rupiah tetap rupiah oke Pak ya saya rasa panitia sudah mengingatkan saya ini kelihatannya untuk presentasi untuk Pak Harlen sudah selesai terima kasih banyak Pak terima kasih Pak tentang PLN dan bagaimana kaitannya dengan industri batubara pada saat ini nah sebelumnya mungkin ada komersial atau belum saya tidak tahu tapi kami persilahkan panitia untuk menayangkan video dari pada dari direktur selamat menikmati 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 selamat menikmati